Intro Gak mungkin lah mah Angga itu paling gak suka kalo dajak um sindu Dan gak mungkin kalo dia ada disana Eh pak telepon aja Apa salahnya sih kalo dicoba? Percuma lah mah Gak akan ada hasilnya Apa telepon sodara-sodara yang lain deh? Aduh mama Papa ini sudah telepon sama sodara-sodara mah Kalo turus-turusan kan gak enak juga mah Pak angga tukang sodaranya juga Masa sih ngerepetin mereka? Papa itu tadi sudah telepon surat kabar mah Dan minta berita untuk dimuat anak hilang Papa sudah kasih foto Angga ke surat kabar itu Ya kita gak usah ngelapun surat sodara dululah Kita usah sendiri Iya tapi pak kalo dikabarin kan apa salahnya sih? Yalah tersalah tersalah Yaudah Hai 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 Guali Hai Hi Hai 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 своего Hei Ha Ai Hoang Yass, Yass, Yass Sabar, Yass Lu kalau ada masalah cerita dong kita-kita Kita ini kan temen lu Apaan temen-temen Udah deh Sekarang diantara kita gak usah lagi ada temen-temenan lagi Nggak, Yass Sampai kapanpun gue bakalan jadi temen lu Temen apaan? Eh, sekarang tuh gue lagi di fitnah Atau gak sama seluruh sekolah ini Dulu aja gue dapet masalah sedikit aja Lu berdua bantuin gue Sekarang mana? Udah bosan ya? Lu udah bosan nolongin gue Lu kok ngomong gitu sih? Gimana kita bisa nolongin lu Kalau lu sendiri gak mau terbuka sama kita Gue aja sama Rangga Gak tau apa masalah lu Dan gue juga baru tau dari orang-orang Bahwa lu kena AIDS Oh, jadi lu percaya gue AIDS? Lu percaya? Gimana gue mau percaya sama lu Lu sendiri gak pernah terbuka sama kita-kita Iya gak? Alesan lu berdua Yes 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 Diaz mana? Kok dia pergi? Apa? Kalian ribut ya? Angga Tau deh Tanya aja sama Davin Sintia Eh, Finn Kamu tuh kenapa sih? Udah kemarin kayak yang bete gitu sama aku Emang aku ada salah apa sama kamu? Davin Kamu belum jawab omongan aku Udah, udah Gak usah pake mara-mara segala ya Yuk Dias Kamu gak anak jemutan Engga, Finn Aku lagi pengen sendiri aja Aku ikut kamu ya Gak usah lah, Finn Dias Dias Kemudian ke rumah ibu Dias Kamu inget gak? Ingat, Bu Eh, udah ada cuel-cuel gitu Makan aja Ini ibu potongin ya Enak, Bu Tulisan di manding itu yang membuat kamu jadi sedidias Ya Bukan hanya tentang manding itu aja, Bu Sampai-sampai bangku Dias dipilihkan ke depan Semua murid gak ada yang mau deket sama Dias, Bu Semuanya menyangka Dias tertular ke Angga Padahal Kangga kan gak kena HIV, Bu Betul, Dias Tapi dari mana kamu tahu Kalau ke Angga tidak terkena virus HIV? Kata dokter yang melisah ke Angga, Bu Waktu itu dia telpon Katanya seleb Kangga ketuker sama pasien yang lain Syukurlah, Alhamdulillah Bu senang sekali mendengar ini Besok, ibu akan membicarakan masalah ini kepada semua guru Dan juga semua murid Kalau kamu dan Kangga sama sekali tidak terkena virus HIV Ya? Bu, makasih ya Ibu udah banyak bantu Dias Sama-sama, Dias Yuk, sekarang kita makan lagi kuenya Eh, Om Hira Jalanan macet, Om Eh, kenalin nih, temen ini Halo, Hira Maaf Habis Om kagum sama Cynthia Om, waktu di Bangkok dulu Om sering loh Ngorbitin wanita-wanita cantik untuk dijadikan model Masa sih, Om? Kok Om belum pernah cerita sama Rini? Habis Kamu gak pernah nanya sih Berarti, aku sama Cynthia bisa dong jadi model? Iya, Om Kalian serius? Iya, iya kan Sin? Iya, Om Hmm, oke Kalau begitu Bagaimana kalau besok Kita mulai pemotretan di kolam renang? Pak Berita tentang Kangga kapan dimuat? Mudah-mudahan sih bisa besok pagi, Yas Kalau Kangga lihat, kalau enggak gimana, Pak? Iya, Sin Kan beritanya bukan untuk Kangga aja Tapi untuk semua orang yang bisa lihat Kangga Papa udah kasih foto ke redaksi itu, kok Yang penting Kalian harus rajin-rajin cari informasi tentang Kangga Sini selalu, kok Nyari informasi tentang Kangga Makanya Kemarin malam Sini pulangnya malam Abis nyari Kangga, mah Oh, iya, Sin Iya, Pak Tolong sampaikan maaf-paaf ke Renov, ya Dan bilang sama dia Jangan bosen-bosen bantu keluarga kita, ya Oke, Pak Terima kasih, Pak Kangga 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 Yes Kangga Kak Kak Kangga 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 jangan pergi Kangga Gagak Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih kurang percaya, bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada orang tua Dias? Ibu Diana, bisa saja keluarganya hanya mengiakan, karena mereka tidak mau membuka aibnya sendiri. Kalau ibu Wati masih perlu bukti yang kuat, bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada dokter yang memeriksa kakaknya Dias? Bagaimana menurut Pak Toto? Ya, saya kira keterangan ibu Diana itu cukup jelas. Kalau ibu Wati ingin jelas lagi, ya ibu Wati bisa tanyakan kepada rumah sakit yang pernah memeriksa hasil tes kakaknya Dias. Buat apa saya ke sana? Memangnya kurang kerjaan. Ibu, saya kan sudah menjelaskan berkali-kali tentang proses penularan virus HIV itu. Jadi nggak semudah itu cara penularannya. Pak Toto, bagaimana kalau kita informasikan berita ini ke seluruh murid-murid? Biar mereka pada tahu, Pak. Wah, itu ide yang bagus. Saya setuju berat. Kalian mengerti, anak-anak? Merti, Pak. Bagus. Kalau kalian sudah mengerti, bagi kalian yang pernah menghina Dias, kalian harus meminta maaf. Karena sesama kita manusia maupun dalam ajaran agama apapun tidak boleh saling menghina. Ya, maafin gue ya. Ya, maafin gue juga ya. Loh, bukan begini caranya. Kalian ini kalau minta maaf itu yang sopan. Jabat tangannya. Dan suaranya pun nggak perlu kencang-kencang. Kayak di pasar aja. Eh, Chandra, kamu jangan selalu bikin heboh ya. Ya sudah, nanti kalian bisa laksanakan pada jam istirahat. Sekarang, Bapak mau sampaikan ada berita baru. Kabar, Pak. Ya, Bapak minta kalian sabar dan tenang. Nggak usah berisik-berisik. Mulai besok pagi, sekolah kita akan mengarahkan kelas meeting. Kabar ini juga sudah Bapak sampaikan kepada pengurus OSIS. Jadi, Bapak minta kepada anak-anak bertandinglah secara supportive. Mengerti? Wah, KENETA! Eh, dengar, dengar, dengar. Nah, Isio. Dengar dulu, Fik. Dendam lu ke Dias bakal terwujud. Ya iyalah, karena gue udah nggak takut. Si Dias sama kakaknya udah terbukti, nggak AIDS, ya kan? Sekarang lo atur lagi. Gimana caranya si Dias bisa ke lapangan lagi? Ngapain ke lapangan sih? Kalo nggak di lapangan, di mana lagi, yuk? Kita bikin acara ini di sekolah. Gila, nanti ya? Iya sih. Ngapain, Curo? Lo mau bikin gue discourse lagi, yuk? Eh, sabar dulu dong. Tenang aja. Tadi gue abis ikut repotosis. Gue dengar-dengar, mulai besok, sekolah akan ngadain acara namanya class meeting. Maksud gue apaan sih? Pokoknya gue bakal bikin acara yang pasti seru banget. Nggak ngerti, yuk. Maksud lo apa? Tenang aja deh. Gue atur semuanya. Sip. Seperti yang bagaimana dulu nih? Ya... Sportif, Pak. Yang melibatkan geng Dias dan geng Vicky. Maksud kamu... Kayak yang kemarin dulu? Iya kan? Kamu itu kalo kasih usul yang bener dong. Sepertif apanya begitu? Justru itu, Pak. Maksud dari usulan saya itu... Saya selaku siswa sekolah ini... Ingin menunjukkan rasa sportifitas yang tinggi. Dengan mempertemukan geng Dias dan geng Vicky. Bapak kan tau sendiri, mereka nggak pernah bisa akur, Pak. Jadi ya kita pertemukan aja di class meeting nanti. Apa kamu yakin? Kalo mereka mau akur? Nanti yang ada malah emosional. Bukan pake akal, tapi malah pake otot. Ya kita usahakan. Supaya tidak terjadi demikian. Seandainya mereka saling sportif. Kan Bapak juga yang akan dibanggakan sama orang-orang. Bisa menyatukan mereka berdua. Maksud kamu? Sekolah kita bisa jadi terkenal, Pak. Dan Bapak sebagai wakil kepala sekolah. Dan juga sebagai pembina osis. Pasti akan mendapat pujian dari sekolah-sekolah lain, Pak. Malah Pak Toto akan mendapat pujian dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Selamat sekali lagi. Dengan berlangsung acara itu, pasti bisa menyatukan Dias dan Vicky. Terima kasih. Terima kasih lagi selamat ya, Pak. 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 Pak Toto. Pak. Pak. Kenapa, Pak? Senyum-senyum sendiri? Enggak apa-apa. Memangnya enggak boleh senyum sendiri. Ya, enggak apa-apa sih, Pak. Pak, Pak. Gimana, Pak? Usulan saya, Pak? Saya setuju. Oke, Pak. Kita deal. Ya. Dias, nanti kamu jadi teman aku berenang, kan? Sim, aku kan harus jaga rumah, nunggu kabar rekaan enggak. Ya udah deh, enggak apa-apa. Sorry deh, Sim. Lain waktu. Gila ya, lu gak ikut? Kalau gue gak bisa, soalnya gue mau pergi. Kenapa sih, Vin? Enggak apa-apa. Kamu gak mau ikutan juga ya, Vin? Ntar, lihat aja deh. Kamu tuh gimana sih, Vin? Mau-mau, enggak-enggak. Ya, Sin. Kalau gitu, kita berdua aja yuk. Yaudah, tapi nanti pulang sekolah kamu ke rumahku ya. Oke deh, kantin yuk. Yuk, ikut enggak? Nanti nyusul. Gila, Lias. Lu gak ikut? Yeeh, gue kan udah bilang gue harus jaga rumah. Tapi gue gak ngerti-ngerti. Gue takut si Cynthia sama si Riri. Dia apa-apain? Om yakin? Kalian pasti ngetop. Masa sih, Om? Oh iya. Di Jakarta ini, Om punya temen-temen orang-orang top. Dan foto-foto kalian ini, Om akan berikan kepada temen Om itu. Biar kalian bisa jadi foto modelnya. Ya, paling tidak jadi artis sinetron lah. Biar ngetop seperti selu beritis. Sekarang, kalian istirahat saja dulu. Apa kalian gak capek? Hah? Gak haus. Dari tadi kita foto-foto. Jadi, yuk. Gue tau, Lias. Di rumah lu tuh lagi ada masalah besar. Tuh, kan lu tau, Vin. Aduh. Lo gak takut bawa kini lo diapapain? Di apapain? Maksud lo apa? Aduh, Yas. Masa lo gak tau sih? Si Cynthia sama si Rini itu pergi kolam renang sama siapa? Iya, gue tau. Sama Om Wira kan. Emangnya kenapa? Lo kok gak ngeri gitu sih? Ngeri? Aduh, maksud lo apaan sih, Vin? Aduh, Yas. Om Wira. Om Wira. Iya, iya. Om Wira. Om Wira. Iya tau emang. Kenapa sih? Ngeri-ngeri. Emang Om Wira hantu? Ya ampun, Yas. Masa lo gak tau sih? Om Wira gelagatnya genit gitu. Kok takutnya Cynthia sama si Rini? Diapapain? Tunggu deh, Vin. Gue ke rumah lo sekarang. Nanti kita nyusuk ke kolam renang. Gimana? Yaudah ya, secepetan ya. Gue tunggu. Vin, lo ganti baju belan ya. Oh yaudah, aku mau makan dulu nih. Laper. Beri aku dulu deh. Iya. Lihat apa, Om? Wah, enggak. Sepertinya, Om Pratiin kamu ini sudah betul-betul menjadi model yang profesional. Dan Om yakin sebentar lagi kamu pasti terkenal. Ah, Om bisa aja. Eh, Om jujur loh ini. Dan Om janji Om akan orbitkan kamu menjadi seorang foto model yang profesional. Ah, sebentar. Kayaknya posisi kamu ini sudah cocok buat Om foto ya. Yes, yes. Tuh, yes. Tuh, bener kan apa kata gue? Tuh. Kok Cynthia mau-mau omnya sih? Eh, tolong handuknya. Om, enggak usah, Om. Biar di sini aja. Ya, tapi tubuhmu kurang bagus kalau dibalut handuk. Enggak apa-apa, Om. Ambil panas. Ya, sudah. Kalau begitu, tapi dinaikkan sedikit ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton.